Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film unik yang membuat kalian mikir dua kali untuk membangun rumah secara detail. Dan tentulah ada cerita unik dibaliknya di mana film kali ini berjudul The Hidden Face 2011. Tidak lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan seorang pria yang sedang menangis. Pria bernama Adri ini sedang menonton video dari kekasihnya. Kekasihnya yang kabur dan pergi tanpa tahu lari kemana. Di awal film ini, kita nggak diberitahu apa sebab dari kepergian kekasih Adri. Yang mana diketahui bahwa nama kekasihnya adalah Belen. Adri pun hanya bisa merenung sedih. Seolah sekarang ini hidupnya sudah tak ada arti lagi untuk dilanjutkan. Seperti yang terlihat di sini, Adri sedang sibuk cuci muka. Di mana kita pun akan difokuskan kepada genangan air di wastafel. Belum tahu apa maksud dari genangan air itu, tapi seketika Adri pun mempunyai pikiran untuk pergi. Lalu tibalah Adri di sebuah bar yang baru kali ini ia kunjungi. Meluapkan rasa sedih sembari melepaskan stres yang luar biasa. Adri pun memesan satu minuman berkadar tinggi dan tanpa ia sadari, pelayan yang melayaninya terlihat khawatir dengan Adri. Karyawan itu adalah wanita cantik bernama Fabiana. Tapi Adri nggak peduli sama sekali yang ia tahu hanyalah minum dan minum pada malam itu. Sampai-sampai, Adri lupa waktu dan ia harus diminta untuk segera membayar. Bar ini pun sudah melewati jam operasional. Yang setiba di luar, Adri malah berantem. Efek mabuk membuat ia hilang kendali. Chaos pun sempat terjadi cukup lama yang untungnya seorang istri melerai pria yang Adri lawan. Kalau kayak begini, mau pulang pun tidak bisa. Jadinya Fabiana harus turun tangan. Fabiana bergegas membawa mobil Adri pada malam itu. Adri pun berlagak selayaknya konduktor yang tentulah kelakuan itu membuat Fabiana terhibur. Semakin malam, tingkah pria tersebut semakin melucu dan selama di perjalanan, Fabiana mulai merasa baper. Yang kemudian, dibawalah Adri ke rumah Fabiana. Fabiana terpaksa ke rumahnya karena sampai sekarang Adri tidak menjawab alamatnya ada di mana. Saat pagi, Adri pun masih merasa linglung. Fabiana berusaha untuk menyambutnya, tapi seketika Adri langsung mau pamit. Adri tidak berkata apa-apa selain terima kasih, yang tentu dari pertemuan singkat itu Fabiana merasa semakin penasaran. Ia berharap bisa bertemu lagi dengan Adri. Usut punya usut, Adri memang seorang konduktor. Ia tergolong konduktor terbudaya yang jasanya selalu diapresiasi oleh banyak musisi. Adri rutin mengadakan orkestra dan namanya pun sudah sangat terkenal bagi penikmat orkestra. Adri sendiri turut mempunyai manajer bernama Tito. Yang mana baru kali ini, Tito merasa Adri tidak tampil optimal. Ia cenderung lesu dan selalu buru-buru untuk pulang. Kelar dari orkestra, Adri ternyata datang lagi sembari membawa Fabiana. Wanita itu diberitahu seluk-beluk terkait profesi Adri. Dan tentulah, wanita mana yang enggak bangga jika kenal dengan konduktor terkenal. Masih muda dan karirnya masih panjang. Alhasil dari pertemuan itu, mereka langsung konser bareng di rumahnya Adri. Rumah yang Adri sewa baru-baru ini. Fabiana sendiri sangat senang bisa secepat ini kenal dengan Adri. Senang karena tadi malam Adri membuatnya ceria. Dan ketika akan menggosok gigi, muncullah kejanggalan. Entah bagaimana, tiba-tiba Fabiana mendengar suara orang. Suara yang muncul dari lubang pembuangan wastafel. Mau tidak percaya, tapi suara itu memang terdengar. Samar-samar memang. Yang ujungnya, Fabiana bertingkah cuek. Adri yang masih tidur membuat Fabiana penasaran dengan isi rumah. Ia keliling sembari jalan pelan. Dan bertemu seekor anjing bernama Hans. Di samping itu, Fabiana lanjut keliling dan ia menemukan pekerjaan mendesain yang sepertinya belum tuntas. Belum bertanya lebih tentang meja kerja itu, Adri pun segera mengajak Fabiana untuk sarapan. Disinilah tanda tanya besar terjadi. Saat sarapan, Fabiana ngobrol-ngobrol santai dengan Adri. Adri pun berkata bahwa ia senang menyewa rumah ini. Meski terlalu luas untuk satu orang, Adri mengaku luas itulah yang ia cari. Di balik keluasan, pasti ada sesuatu yang nyaman. Tapi itu hanyalah gurawan. Tak lama kemudian, datang dua orang tamu. Dua tamu yang ternyata polisi dan mereka mencari keberadaan wanita bernama Belen. Ternyata Belen adalah kekasih Adri yang dilaporkan hilang oleh Adri sendiri. Kabur entah kemana yang sekarang ini para polisi malah mencurigai Adri. Jadi kedatangan polisi di sini adalah untuk mencari tanda-tanda kejanggalan. Adri sendiri bingung kenapa polisi mencurigainya. Jelas-jelas ialah yang merasa paling sedih ketika ditinggali Belen. Fabiana yang gak tahu apa-apa pun ingin tahu apa maksud dari semua ini. Seketika, Adri berkata ia ditinggal pergi oleh pacarnya dan pacarnya itu hanya meninggalkan satu buah video. Ketika malam, nuansa rumah diisi dengan bunyi piano yang dimainkan Adri. Terdengar jelas secara merdu sampai-sampai Fabiana pun sengaja mengintip dari loteng. Adri sadar wanita itu menyukai lantunan pianonya dan sepertinya ada undangan khusus dari Fabiana. Alhasil selesai main piano, Adri akan menyusul ke kamar. Ketika hari berganti, Fabiana mulai merasa ada yang aneh. Asik-asik mandi, ia tiba-tiba merasakan bunyi bising lagi. Gak tahu bunyi bising dari mana tapi sepertinya dari lubang wastafel. Tiba-tiba Fabiana menemukan lagi satu hal janggal. Yakni genangan air yang seperti bergelombang karena adanya getaran. Mendadak, pikirannya kacau dan rumah itu terasa sangat angker. Saat bekerja, ada satu polisi yang menemui Fabiana. Siapa sangka polisi itu adalah salah satu polisi yang datang ke rumah Adri dan dia adalah mantannya Fabiana yang mana polisi tersebut kecewa dengan Fabiana. Karena Fabiana lebih memilih konduktor muda terkenal daripada polisi yang bergaji di bawahnya. Seketika, statement itu disetujui oleh wanita tersebut. Memang, Adri adalah konduktor terkenal. Meski kepalanya sempat mumet, tapi kehadiran Fabiana cukup memberinya semangat. Berbeda dari sebelumnya di mana Adri sempat terlihat stres serta tidak fokus karena kaburnya balen. Performa memukau benar-benar ditampilkan di depan mata banyak orang. Alhasil setelah orkestra selesai, Fabiana dikenalkan juga kepada Tito. Tito terus memuji Adri yang sedang menuju puncak kesuksesan. Meski sukses, Tito salut juga kepada Adri karena selalu setia dengan satu wanita. Namun baru aja dipuji, Fabiana langsung salvok. Salah fokus kepada salah satu personil Adri yang bernama Veronika. Veronika yang sepertinya menyimpan rasa. Lalu, scene terarah lagi kepada Fabiana yang lagi mandi. Entah kenapa, mandi menjadi aktivitas yang bikin berdebar bagi Fabiana. Ia pun trauma untuk menyalakan shower karena memang ada saja yang terjadi. Dan kali ini, tiba-tiba air menjadi sangat panas. Saking panasnya, seisi kamar mandi sudah dipenuhi uap. Fabiana sangat bingung dengan keanehan beruntun ini. Mendadak terdengar pula suara manusia dari lubang wastafel. Semakin didengar, semakin jelas suaranya. Tapi sampai detik ini, Fabiana gak mau ambil risiko dan ia memilih pergi. Alhasil menghabiskan waktu di luar rumah cukup membuatnya tenang. Sayang, tidak lama waktu yang bisa ia habiskan karena cuaca sudah sangat mendung. Jadi, kamar menjadi pilihan untuk lompat-lompat. Namun, selama lompat-lompat itulah, Fabiana melihat sesuatu. Sebuah kunci yang berada di lubang udara. Hal ini sedikit membingungkan kenapa ada kunci di situ. Namun, Fabiana malah menganggap itu adalah kalung. Jadi, sembari mengaca di cermin, Fabiana langsung mengalungkan kunci tersebut. Saat Adri sudah pulang, Fabiana menceritakan kejanggalan di kamar mandi. Hanya saja, Adri pun tak percaya apa-apa yang mana tepat saat itu juga, Fabiana menyuruh Adri mendengar lubang wastafel. Dan memang, untuk saat itu tidak ada suara sama sekali. Singkat cerita, satu hari berlalu, Adri yang baru pulang orkestra sedang berada dalam perjalanan. Ketika tiba di rumah, ia pun bingung Fabiana nggak kelihatan. Dimana ternyata, Fabiana lagi di dalam toilet dan ia seperti menyadari satu hal. Genangan air di wastafel terlihat baru saja dibuang, dan saat itu Adri langsung masuk. Seketika, Adri langsung memeluk Fabiana agar wanita itu tidak lagi overthinking. Dari scene tersebut, kita akan mundur cukup jauh. Tepat di mana Adri masih bersama Belen, kekasihnya. Belen adalah wanita yang menemani Adri dari nol, bahkan sebelum Adri menjadi seorang konduktor. Jauh sebelum itu, Adri adalah tukang masak di kedai makan terpencil. Bergaji di bawah UMR dan mempunyai cita-cita tinggi menjadi konduktor. Belen pun yakin Adri bisa menggapai cita-citanya, asalkan selalu optimis dan berdoa. Sejak saat itu, hidup Adri langsung berubah drastis. Karirnya menanjak di mana Belen diajak pindah ke kota besar. Belen sebenarnya memikirkan keras apakah ingin ikut pindah atau tidak. Namun ujungnya, keputusan Belen adalah ikut. Ia jadi kenal banyak orang semenjak menemani Adri. Adri yang selalu tampil konsisten dan mampu membawa orkestra secara luar biasa. Namanya melejit secara cepat. Dari situ pula, Adri kenal dengan Veronica, yaitu pemain violin. Singkat waktu, seiring berada di kota, Adri nekat untuk menyewa rumah. Rumah yang jauh dari hiruk pikuk dan juga kebisingan kendaraan. Ia pun memilih sebuah rumah yang kita lihat sampai sekarang. Pemilik rumah bernama Amy sengaja menyewa rumah ini agar setidaknya ada yang tetap merawat. Di samping itu, Hans alias anjingnya akan ia tinggal bersama si penyewa. Setelah keliling cukup dalam, Belen pun merasa tertarik. Ia setuju untuk menempati rumah ini. Di setelah-setelah mengobrol, diketahui bahwa Amy memiliki suami orang Jerman yang merupakan mantan personil aktif di Nazi. Dan tak lama, Belen gak mau lagi ngobrol panjang. Kontrak sewa pun selesai ditanda tangani. Fabiana dan Adri sibuk beres-beres pada hari yang sama. Hans ikut dengan mereka di rumah itu selama beberapa tahun ke depan. Untuk mencari kesibukan, Belen ingin mengembangkan hobinya, yakni menjadi desainer. Ia rutin keliling ke toko-toko demi memasarkan karyanya. Dan tentu ini membuka kesempatan juga agar keran penghasilan tidak hanya berasal dari Adri. Di sisi lain, Belen masih menyempatkan waktu juga untuk selalu menonton penampilan Adri. Yang sayangnya, di satu titik, ia bersama Tito tak sengaja melihat sesuatu. Sesuatu yang bersifat private di ruangan tunggu dari Adri, yakni keberadaan Adri bersama wanita. Wanita yang adalah Veronika. Hal inilah yang membuat Belen menjadi overthinking. Ia tak mewajari lagi keberadaan sang suami yang selalu kepergok berduaan. Sulit bagi Adri untuk menjelaskan momen itu, yang ujungnya Belen lebih memilih diam. Diam yang cukup lama dan bahkan bisa berhari-hari. Alhasil, Adri sendiri yang rugi di setiap malamnya. Overthinking itu pun membuat Belen memiliki satu pemikiran. Pemikiran untuk mencari tahu hubungan Adri dengan Veronika. Isenglah handphonenya Adri diambil, dan sejak saat itu Belen langsung kecewa. Ia kecewa karena Adri rutin bertukar pesan dengan Veronika. Bahkan Adri sempat-sempatnya untuk menggombal wanita itu. Adri pun gak bisa menjelaskan lagi di sini. Ia kehabisan kata-kata di mana kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya adalah minta maaf. Sejak momen tersebut, Belen langsung kecewa berat. Ia krisis kepercayaan dengan Adri. Lalu, Belen curhat kepada Amy mengenai masalahnya. Sebagai seorang istri, Amy mengerti betul keluhan Belen. Dan disinilah, Belen pun diberi satu solusi untuk membuktikan apakah Adri sebrengsek itu. Amy berkata ada satu rahasia di rumah ini. Tapi Belen harus menyimpan rahasia tersebut. Sontak, diajaklah Belen untuk masuk ke dalam rumah. Ternyata, ada satu ruangan tersembunyi di rumah itu. Celah untuk kunci pun berada di balik lemari yang ketika dibuka, cermin di dekat lemari langsung bergerak. Desain jadul yang sampai sekarang luar biasa kokohnya. Tak heran, suami Amy adalah personil Nazi dan pemikirannya dalam membangun rumah benar-benar luar biasa. Konsep tak terduga yang mana sekali masuk ke ruangan ini, siapapun tak bisa menemukannya. Ruangan kedap suara dan anti-bobol dari orang-orang yang berada di luar. Cermin yang terpasang pun cermin dua arah. Siapapun yang berada di dalam bisa melihat keluar, tapi orang luar tak sadar ada orang di balik cermin. Di dalamnya, orang masih bisa hidup tanpa perlu keluar. Tapi dengan syarat, harus ada banyak persediaan makanan di dalam. Untuk sekarang sih tidak ada, karena memang ruangan ini tidak pernah dipakai sama sekali. Di balik itu semua, ada satu kelebihan lagi. Apapun yang dibicarakan di luar ruangan tersembunyi ini, akan sangat terdengar jelas dari speaker. Tak perlu menempelkan telinga ke tembok ataupun cermin. Dijamin semua terdengar. Sayang, pencahayaan menjadi kelemahan tersendiri. Hampir tidak pernah terpakai membuat sistem listrik di ruangan ini tidak baik. Dimana memang, Amy tidak menyarankan balance untuk tinggal di ruangan itu. Ya, setidaknya hanya untuk melihat saja bagaimana tingkah laku Adri jika tidak ada Belen. Alhasil dengan ide tersebut, Belen kepikiran satu rencana. Ia sengaja untuk membuat skenario seolah-olah dirinya kabur secara tiba-tiba. Membuat video di sebuah kamera dan menjelaskan bahwa ia sudah sakit hati kepada Adri. Sakit hati yang dilandaskan kecurigaan kepada Adri dan Veronica. Diharapkan Adri tidak lagi mencari dirinya dan Adri tidak perlu tahu kemana Belen pergi. Sulit sebenarnya bagi Belen membuat video ini. Tapi, demi tahu kesetiaan sang kekasih, ia pun harus mencobanya. Tidak meninggalkan sedikitpun barang akan membuat Adri semakin yakin. Perlengkapan dikemas semuanya dan Belen segera membawa barang-barangnya ke dalam ruangan itu. Di saat yang sama, Adri pun terlihat sudah pulang. Hal ini membuat Belen semakin terburu-buru karena ia tidak mengira bahwa Adri akan pulang secepat itu. Agar Adri sadar kepergian Belen, Belen meminta Adri untuk membuka kamera yang ada di atas meja. Barulah Belen pun segera masuk dan bersembunyi di ruangan itu. Setelahnya, terlihat Adri sudah masuk ke kamar. Adri segera membaca catatan yang dibuat oleh Belen dan Belen menyaksikan langsung ekspresi dari kekasihnya. Video perpisahan atas kepergian Belen dari hidup Adri. Awalnya Adri tidak terlihat sedih atau apa. Ia fokus menonton video itu tanpa berkata-kata. Namun setelah video selesai, barulah Belen menyaksikan langsung tingkah Adri. Adri seperti orang linglung, ia percaya tak percaya dengan semua ini. Adri bolak-balik mencari Belen di rumah itu, tapi tetap saja hasilnya nihil. Seiring kecemasan yang semakin memburuk, pada akhirnya air mata harus menetes. Di titik inilah, Belen merasa sudah cukup untuk ngeprank. Apalagi Adri udah mulai panik dan menelpon Belen. Naas, Belen lupa satu hal. Akibat terburu-buru, ia menjadi ceroboh dan Belen tak sadar kunci ruangan ini sempat terjatuh dari tasnya. Sontak, celakalah nasib Belen. Hal tak terduga di mana Emi sendiri tidak merekomendasikan ruangan ini untuk ditempati. Gawatnya lagi, sinyal pun tidak tembus. Dengan kata lain, Belen sudah terjebak dan sekarang Adri benar-benar menganggap Belen melarikan diri. Inilah malapetaka yang tidak disangka oleh Belen. Kesialan yang benar-benar sial di mana kepanikannya tidak membawanya kemana-mana. Kunci-kunci yang tidak ada hubungan dengan ruangan ini pun ia coba satu-satu. Dan bisa ditebak, hasilnya nihil. Belen sudah stuck terkurung di dalam ruangan tersembunyi ini. Ujungnya ia pun hanya bisa lesu. Sementara itu Adri semakin percaya bahwa ia sudah ditinggal oleh sang kekasih. Memang jawaban berhasil didapat. Adri tulus cinta kepada Belen. Tapi Belen tak bisa merespon ketulusan itu dan ia hanya bisa memantau dari balik cermin. Adri pun sangat kecewa berat. Ketidakpandainya dalam menerangkan membuat masalah ini semakin berlarut-larut. Esoknya ia pun segera melapor kepada kepolisian. Belen yang dianggap Adri sudah hilang dan hanya meninggalkan sebuah video. Awalnya polisi tidak menganggap ini masalah serius. Bisa saja Belen pergi bukan karena diculik atau apa. Dan saat itu mantannya Fabiana menyaksikan langsung laporan ini. Di sisi lain Belen yang terjebak mulai mengobrak-ngabrik ruangan itu. Ia pun mencari benda keras yang sekiranya bisa ia gunakan. Ditemukan seragam nazi milik suami Amy. Dan pada detik itu Belen benar-benar percaya ruangan ini sudah terdesain khusus. Luar biasa pemikiran suaminya Amy. Benar-benar ruangan ini kedap suara dan bahkan sangat berguna jika berfungsi secara tepat. Belen pun turut menemukan beberapa makanan kaleng yang sepertinya sudah expired. Lalu Belen mencoba membobol tembok di ruangan itu. Dengan pembuka kaleng ia terus mencoba. Dan ketika lapar, alat itu ia gunakan juga untuk membuka makanan kaleng. Namun sayang, semua makanan sudah lah expired dan rasanya seperti muntahan basi. Tidak layak makan sama sekali. Saat cuci mulut, air yang keluar pun benar-benar coklat dipenuhi karat. Ketika malam tiba, Adri masih terlihat galau. Berulang kali ia menonton video perpisahan Belen dan tak menemukan jawaban. Setelah itu, Belen mengikuti Adri yang beranjak ke toilet. Karena kelabakan, segala cara dicoba oleh Belen. Sampai-sampai pipa air turut ia tendang dan membuat genangan air di wastafel bergetar. Sayang, Adri nggak peka sama sekali. Pikirannya sudah terlalu mumet untuk menyadari adanya kejanggalan di genangan air itu. Belen pun terus berusaha keras. Setidak-tidaknya, ia ingin membuktikan bahwa dirinya berada di balik cermin. Tapi apa boleh buat, tidak ada kemajuan di sini. Adri masih saja asik memandang cermin itu tanpa menyadari getaran air yang dihasilkan Belen. Padahal Adri cukup lama berada di toilet, namun tetap saja ia tidak sepeka itu dan segera pergi. Seiring berjalannya waktu, Belen terus melakukan idenya untuk menemukan solusi. Tak bisa dipastikan akan berhasil atau tidak. Sial, pencahayaan menjadi masalah baru. Tidak sanggupnya lagi sistem kelistrikan di ruangan itu harus menambah beban di kepala Belen. Dan ditambah, beberapa waktu kemudian ia harus mendapati satu fakta. Fakta paling menyayat hatinya ketika melihat wanita baru datang ke rumah itu. Ya, itu adalah Fabiana. Fabiana yang di kedatangan pertamanya sudah membuat suara bising bersama Adri. Suara itu terngiang-ngiang di kepalanya Belen selama beberapa waktu. Siapa sangka waktu berlalu justru Belen mendapat hal paling pahit seumur hidupnya. Ditambah suara itu semakin terdengar jelas melalui speaker. Berselang dari itu, kelarlah Fabiana dan Adri. Dimana Fabiana terlihat ke toilet seperti apa yang kita lihat di awal film. Ketika Fabiana ingin sikat gigi, Belen pun segera berteriak melalui pipa. Dari situlah terkuak sudah kenapa ada suara dari lubang wastafel. Suara yang didengar Fabiana memang ada dan itu adalah teriakan Belen. Memang suaranya tidak keras, tapi benar ada suara teriakan. Suara samar-samar yang membuat Fabiana merinding dan mengira rumah itu angker. Karena belum dinotis, Belen hanya bisa merenung sendirian. Menyesal karena harus menguji Adri dengan cara tak wajar. Semakin lama terperangkap, Belen semakin sadar pula bahwa tak ada jalan keluar baginya. Semua terasa sia-sia. Hal yang bisa ia lakukan adalah berusaha memberi tanda ke Fabiana. Membuat air bergetar dan bahkan Belen mempunyai ide cukup berani, yaitu memutar satu keran secara random. Dan ternyata, itu adalah keran untuk air panas. Maka tak heran saat yang sama Fabiana harus terkena dampaknya. Lalu, di saat Fabiana menemukan kunci pun, Belen sebenarnya sudah melihat momen itu. Yang mirisnya, Belen hanya bisa pasrah ketika Fabiana mengalungkan kunci tersebut. Hari demi hari dilewati, cara Belen survive hanyalah memakan makanan kaleng yang sudah expired. Siapapun tak akan sadar ada sesuatu di balik cermin itu. Namun, kode demi kode yang diberi Belen kepada Fabiana akhirnya membuahkan hasil. Fabiana pun mulai melakukan percobaan dengan sengaja membanjiri wastafel. Seolah bermain papan Ouija, Fabiana membuat banyak pertanyaan. Apabila jawabannya iya, maka genangan air akan bergetar. Satu persatu pertanyaan pun dijawab oleh Belen. Mulai dari apakah ada orang di balik cermin? Apakah ada orang yang terjebak di balik cermin? Apakah itu Belen? Apakah Belen masih hidup? Dan apakah ada ruangan tersembunyi di area kamar? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat Fabiana semakin peka. Sampai pada akhirnya, Fabiana bertanya lagi dua hal. Apakah benar posisi pintu ada di lemari? Dan apakah benar kalung yang ia temukan adalah kuncinya? Dari situ, Hans turut menunjukkan sebuah kode. Kode yang semakin mengarahkan keberadaan ruangan tersembunyi itu. Alhasil inilah saatnya Fabiana berpikir keras. Ia hanya fokus melihat cermin di kamar dan mencari celah yang terasa janggal. Area penyimpanan buku ia obrak-abrik dan memang tindakan itulah yang paling tepat. Belen merasa sangat senang, di mana saat itu juga pintu itu langsung ditemukan. Fabiana memastikan lagi apa benar kalung itu adalah kunci, dan secara yakin Belen langsung memukul pipa terus-menerus. Sayang, tiba-tiba saja niatan Fabiana langsung ditunda. Mendadak Fabiana menarik inisiatifnya hanya karena satu pemikiran. Ia tak mau Belen kembali mengambil perhatian Adri begitu saja. Sontak, terkejutlah Belen. Bahkan genangan air langsung dibuang oleh Fabiana. Dan di momen itulah, Adri sempat mendengar Fabiana berbicara sendiri. Adri segera memeluk Fabiana karena mengira ia overthinking. Singkat cerita, semakin lama didiamkan, Fabiana merasa semakin bersalah. Ia tak bisa menahan hatinya untuk tidak membantu Belen. Di sisi lain, Belen sudah sangat frustasi tanpa bisa keluar sama sekali. Yang esoknya, Adri ditegur mantan Fabiana. Apabila terjadi sesuatu ke Fabiana, Adri diancam dibunuh. Adri nggak tahu aja, Fabiana sebenarnya menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang akan mempengaruhi nasibnya ke depan. Di poin ini, Fabiana pun sengaja memanggil Belen. Tapi sekarang, Belen udah nggak merespon apa-apa. Fabiana mencoba mengetuk kaca-kaca yang ada. Masih sama nihilnya, Fabiana mencoba cara lain. Ia sengaja menyalakan air panas dari keran luar sembari menunggu uap memenuhi toilet itu. Dan ketika uap sudah cukup mengebul, Fabiana pun bertanya apa Belen baik-baik saja. Namun, setelah lama menunggu, tak ada getaran sedikit pun. Di samping itu, Fabiana sadar Adri sedang tidak ada di rumah. Adri sibuk memimpin orkestra yang mana ada sesuatu yang ingin dilakukan Fabiana. Memikirkan hal itu dua hingga lima kali, Fabiana cukup bimbang. Hingga pada akhirnya, ia berniat membuka pintu tersembunyi itu. Yang kemudian digunakanlah kunci tersebut. Adri sendiri nggak tahu menau tentang tindakan Fabiana, di mana sekarang ini Fabiana akan mencari tahu. Untuk pertama kalinya, ia sudah masuk. Dan tugasnya sekarang adalah memastikan kabar Belen. Terlihat, kondisi di ruangan itu sangat berantakan. Di sini terlihat jelas bahwa Belen sudah tak sadarkan diri. Ia hanya berbaring di kasur entah dari kapan. Namun ternyata, itu adalah jebakan belaka. Masalah sekarang berada di pihak Fabiana. Secara cepat, Belen pun segera merebut kunci dari tangan Fabiana dan pintu yang terbuka langsung ia tutup dari luar. Di momen ini, Adri baru selesai memimpin orkestra. Sedangkan Belen berhasil menghirup nafas segar setelah sekian lama. Belen berjalan keluar dan melihat lagi cahaya matahari. Ia pun terfokus kepada foto lamanya bersama Adri, di mana tanpa diketahui siapapun, foto itu akan diterlantarkan oleh Belen. Sesaat, terlihat Adri yang berada di perjalanan pulang. Siap nggak siap, Adri akan mendapat masalah baru. Selain masalah, Adri akan dibuat linglung dengan keanehan yang berbeda. Hans yang menyambut pun menjadi saksi bisu dari apa yang terjadi. Anjing itu berusaha memberi petunjuk kepada Adri, di mana ujungnya Adri disadarkan dengan kunci yang berada di atas ranjang. Fotonya bersama Belen pun tertempel di cermin dua arah. Dari dua tanda itu, Adri harus menguak sendiri misteri yang ada. Sedangkan Belen sudah benar-benar pergi melarikan diri. Terlihat Belen yang sedang ada di pantai. Secara tak langsung, Belen mengoper kesialannya kepada Adri dan juga Fabiana. Adri yang bisa saja dibunuh oleh mantannya Fabiana karena Fabiana akan menghilang dalam waktu yang lama. Berdoa saja Adri bisa memecahkan misteri itu dan ia harus siap atas hilangnya Fabiana secara tiba-tiba. Terima kasih telah menonton!